Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita tentukan terlebih dahulu apakah kedua persamaan ini memiliki faktor, yaitu dengan menggunakan rumus diskriminan, di mana D itu sama dengan B kuadrat min 4 AC, lalu untuk A itu sendiri adalah 2, B nya 5 dan C nya 4, sesuai dengan bentuk umum dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C, sama dengan 0. Nah, disini kita substitusi sama dengan 5 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikali 4, berarti 25 dikurang 32, nah kan hasilnya negatif ya, negatif, negatif 3, 7 ya, negatif 7, maka D nya itu kurang dari 0, Sehingga bisa kita simpulkan bahwa persamaan kuadrat tidak memiliki penyelesaian atau tidak memiliki faktor. Nah, lanjut ke persamaan yang kedua, disini langsung saja ya, untuk D sama dengan ini A, ini B, ini C, maka 1 kuadrat dikurang 4 dikali 6 dikali negatif 15, oh 1 berarti plus ya, 4 kali 6 kali 15, 360, nah ini kan berarti D nya lebih dari 0, maka dia memiliki penyelesaian, maka kita bisa menggunakan rubusnya, disini kan 6B kuadrat plus B dikurang 15, nah kemudian 6B kuadrat, Ini kita buat berapa ditambah berapa yang menghasilkan 1, kan 1B kuadrat, kemudian karena banyak ya angka untuk menjumlahkan hasilnya 1, maka ini kita kalihin 6 dikali min 15, Jadi, berapa dikali berapa yang menghasilkan min 15, dikali 6 kan min 90, nah dikali min 90, ketika di jumlah hasilnya 1, nah 1 ya, positif 1, berarti 10 dan negatif 9, 10 dan negatif 9, Maka kita tulis disini, 10 min 9, nah setelah itu kita kalikan, ya perkali distribusi, 6B kuadrat, 10 kali B ditambah 10B, min 9 dikali B, berarti min 9B, min 15, nah kemudian yang ini, Yang 6B kuadrat ditambah 10B, B nya kita keluarkan, sama 3 ya, nah 2, 2, karena disini bisa dibagi 2, disini dibagi 2, jadi 2B, disini menjadi 3B, ditambah 10 bagi 2, 5, B nya sudah kita keluarkan jadi 5 aja, kemudian ini kita keluarkan minus 3 ya, maka menjadi 3, 3, B, ya dikurang plus ya, karena dikeluarannya minus 3, jadi minus 3, dikali 3B plus 5, karena disini sudah sama, 3B plus 5, 3B plus 5, maka ini kita bisa kurangkan, jadi 2B dikurang 3, 2B dikurang 3, dikali 3B plus 5, nah inilah faktornya, Oke sekian, sampai jumpa di soal berikutnya